Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas perjalanan beberapa negara Asia Tenggara dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari tujuh wakil Asia Tenggara, dua negara telah dipastikan gagal, yaitu Singapura dan Myanmar. Namun, bagaimana dengan lima negara lainnya? Mari kita ulas satu per satu. Pertama, mari kita lihat Filipina. The Ascals baru mengemas satu angka dari empat laga awal grup F. Untuk bisa lolos, mereka harus menang melawan Vietnam dan Indonesia di dua laga pamungkas. Namun, itu saja tidak cukup. Nasib mereka juga bergantung pada hasil laga lain. Jika Indonesia menumbangkan Irak, Filipina harus rela tersingkir. Selanjutnya, Vietnam. Golden Star Warriors saat ini berada di peringkat tiga grup F dengan tiga angka. Meski menang atas Filipina dan Irak, mereka tetap bergantung pada hasil laga Indonesia. Jika Indonesia meraih satu kemenangan saja, Vietnam akan gagal melaju ke babak ketiga. Sekarang kita beralih ke Thailand. Thailand berada di peringkat tiga grup C dengan empat poin, tertinggal tiga poin dari China. Mereka harus menang di kandang China untuk lolos. Ini tentu bukan tugas mudah, mengingat di pertemuan sebelumnya mereka kalah satu-dua di kandang sendiri. Dan terakhir, Malaysia. Squad Harimau Malaya berada di posisi tiga grup D dengan enam angka, tertinggal tiga poin dari Kyrgyzstan dan Oman. Tantangan besar menanti mereka di markas Kyrgyzstan pada match day kelima. Sayangnya, Malaysia akan bermain tanpa beberapa pemain terbaiknya, termasuk Faisal Halim yang sedang dalam pemulihan. Indonesia, di sisi lain, hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa di grup F untuk menyegel tempat di babak ketiga. Squad Garuda berada di posisi terdepan di antara wakil Asia Tenggara lainnya. Jadi, itulah empat negara Asia Tenggara yang berada di ambang gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apakah ada kejutan yang akan terjadi? Kita tunggu hasilnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya.